Hai semuanya, selamat datang di channel Praktis Simple Kali ini kita akan latihan soal penilaian tengah semester untuk mata pelajaran pendidikan agama islam Kelas 5, semester 1 Tapi sebelum itu ada baiknya, buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya teman-teman Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak Oke langsung aja kita ke soal yang pertama Surat Atin terdiri dari titik-titik ayat A7, B8, C9, D10 Dan jawaban yang benar adalah B8 Kita lanjut ke soal nomor 2 Surat Atin termasuk golongan surat titik-titik A. Makiah, B. Madinah, C. Pendek, D. Panjang Dan jawaban yang benar adalah A. Surah Makiah Kemudian soal nomor 3 Ayat pertama dalam surat Atin menjelaskan tentang A. Sumpah-sumpah Allah B. Kesempurnaan manusia C. Kepastian hari akhir D. Tinggi rendahnya martabat Dan jawaban yang benar adalah A. Sumpah-sumpah Allah Kita lanjut lagi ya soal nomor 4 Waturi sinin Arti ayat tersebut adalah A. Demi Bukit Sinai B. Demi Bukit Sinin C. Demi Guasur B. Demi Allah Dan jawabannya adalah A. Demi Bukit Sinai Lanjut ke soal nomor 5 Di dalam ayat ketiga surat Atin dijelaskan kota yang aman Dan jawaban yang benar adalah A. Teman-teman Kota Mekah Soal selanjutnya nomor 6 Asma'ul husna al-ahad memiliki arti A. Berdiri sendiri B. Tunggal C. Kekal abadi D. Esa Dan jawabannya adalah D. Esa Selanjutnya soal nomor 7 Arti dari al-hayu adalah A. Maha Esa B. Maha Kekal C. Maha Hidup B. Maha Kuasa Dan jawaban yang benar adalah C. Maha Hidup Soal berikutnya Arti dari al-hayu adalah A. Tidak membutuhkan bantuan dari mahluk B. Maha Penolong C. Maha Berdiri D. Maha Adil Dan jawaban yang benar adalah C. Maha Berdiri Kita lanjut lagi soal nomor 9 Arti dari al-mumid adalah A. Yang Menghidupkan B. Yang Membangkitkan C. Yang Mematikan D. Yang Berkuasa Dan jawabannya adalah C. Yang Mematikan Soal nomor 10 Kitab suci pertama yang diturunkan adalah A. Al-Quran B. Taurat C. Injil B. Jabur Kitab suci yang pertama diturunkan yaitu B. Ya teman-teman Taurat Kemudian soal nomor 11 Kitab Injil diturunkan kepada nabi A. Musa A. Salam B. Isa A. Salam C. Raud A. Salam B. Muhammad S.A. Salam Dan jawabannya yaitu B. Nabi Isa A. Salam Soal nomor 12 Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Untuk menyampaikan wahyu adalah A. Israfil B. Mungkar C. Israel D. Jibril Dan jawabannya yang benar adalah D. Jibril Kita lanjut lagi soal nomor 13 Kitab suci yang diturunkan kepada nabi Daud adalah A. Injil B. Taurat C. Al-Quran B. Selbur Dan jawabannya yang benar adalah D. Kitab sebur Soal selanjutnya nomor 14 Berikut yang termasuk asmaul husna adalah A. Bako B. Jahlun C. Al-Kayum B. Wahdaliah Dan jawabannya yaitu C. Al-Kayum Soal selanjutnya nomor 15 Arti dari Al-Furqan adalah A. Peringatan B. Pembeda dari yang hak dan batil C. Petunjuk B. Obat penawar Jawabannya yang benar adalah B. Pembeda yang hak dan batil Kita lanjut ke soal nomor 16 Al-Quran terdiri dari titik-titik A. 114 surah 30 juz B. 115 surah 30 juz C. 104 surah 30 juz D. 116 surah 30 juz Dan jawabannya yang benar adalah A. 114 surah dan 30 juz Lanjut ke soal nomor 17 Kitab sebur diturunkan kepada nabi A. Daud alaihi salam B. Musa alaihi salam C. Isa alaihi salam D. Muhammad sallallahu alaihi wasalam Dan jawabannya adalah A. Nabi Daud alaihi salam Selanjutnya nomor 18 Kitab yang menjadi penyempurna kitab sebelumnya adalah A. Zabur B. Taurat C. Injil B. Al-Quran Jawabannya D ya teman-teman Al-Quran Selanjutnya soal nomor 19 Wahyu yang pertama kali diterima oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi salam Bertempat di gua A. Ashabul khalf B. Mina C. Hiro B. Sur Dan jawabannya yaitu C. Gua Hiro Selanjutnya soal nomor 20 Kumpulan wahyu yang diturunkan kepada para rasul melalui malaika jipil Yang berisi ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup manusia disebut A. Hadis B. Suhuf C. Kitab B. Buku Dan jawabannya adalah C. Kitab Lanjut ke soal nomor 21 Rukun iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman ke A. 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 A Dan jawabannya benar adalah A. Sebagai obat Soal nomor 23 Agar dipercaya orang lain maka harus memiliki sifat A. Jujur B. Munafik C. Dusta D. Sombong Jawabannya adalah sifat jujur A. Kemudian soal nomor 24 Hadis tentang sikap jujur diriwayatkan oleh A. Bukhari B. Termisi C. Muslim D. Bukhari dan Muslim Dan jawabannya adalah D. Bukhari dan Muslim Soal nomor 25 Maksud dari menghargai pendapat orang lain yang benar adalah A. Mendengarkan pendapat orang lain kemudian mengeceknya B. Mendengarkan dan menerima pendapat terbaik C. Merasa dirinya paling baik pendapatnya D. Menganggap pendapat orang lain tidak benar Dan jawaban yang paling benar adalah B. Mendengarkan dan menerima pendapat terbaik Kita lanjut lagi ya Soal nomor 26 Maksud dari menghargai keyakinan orang lain adalah A. Turut serta dalam perayaan hari besar umat lain B. Mengejek peribadatan umat lain C. Menertawakan acara keyakinan umat lain D. Membiarkan orang lain memiliki keyakinan yang berbeda Dan jawabannya adalah D. Membiarkan orang lain memiliki keyakinan yang berbeda Kita lanjut lagi ke soal nomor 27 Kerukunan dapat tercipta jika sesama manusia melakukan hal-hal berikut kecuali A. Saling menghargai B. Saling mengejek C. Saling menghormati B. Saling menolong Dan jawabannya yaitu B. Saling mengejek Kita lanjut lagi ke soal berikutnya Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan dan mencontohkan kepada kita sikap hormat, jujur, dan berahlak mulia Kita seharusnya titik-titik A. Meneladaninya B. Mengacukannya C. Menghafalnya D. Menghinanya Dan jawabannya kita harus meneladaninya A. Kemudian soal nomor 29 Teladan umat muslim dalam berahlak mulia adalah A. Nabi Muhammad SAW B. Guru C. Orang tua D. Malaikat Dan jawabannya yang paling tepat adalah A. Nabi Muhammad SAW Dan soal nomor 30 Nama lain dari toleransi adalah Titik-titik A. Tarabun B. Tawakal C. Tasamu D. Tamatuk Dan jawabannya adalah C ya teman-teman Tasamu Kemudian soal nomor 31 Disini adalah soal iseh ya teman-teman Surah atin adalah surah ke titik-titik dalam Al-Quran Jawabannya adalah surah ke 95 Kemudian nomor 32 Makhluk yang diciptakan dengan sempurna adalah titik-titik Jawabannya tentu saja manusia ya teman-teman Selanjutnya soal nomor 33 Lembaran-lembaran yang berisi hukum-hukum dasar disebut titik-titik Jawabannya yaitu suhuf Selanjutnya soal nomor 34 Beriman kepada kitab Allah hukumnya titik-titik Tentu saja beriman kepada kitab Allah hukumnya adalah Wajib Soal nomor 35 Kitab Allah diturunkan untuk dijadikan titik-titik Jawabannya untuk dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk 36 arti dari Asmaul Husna adalah Nah jadi Asmaul Husna itu artinya Yaitu nama-nama Allah yang baik Soal nomor 37 Kitab-kitab Allah diturunkan kepada titik-titik Jawabannya yaitu diturunkan kepada Rasul 38 Arti dari Alhayu adalah Jadi Alhayu itu artinya adalah Yang Maha Hidup Kemudian soal nomor 39 Jika orang tua berbicara sikap kita adalah Sikap kita yaitu kita harus mendengarkan Kemudian soal nomor 40 Ini adalah soal yang terakhir ya teman-teman Kebalikan dari sifat jujur adalah Ya kebalikan sifat jujur yaitu sifat dusta Nah teman-teman itu dia tadi Beberapa latihan soal untuk penilaian tengah semester Pendidikan Agama Islam kelas 5 semester 1 Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih